Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Para kopi buat mimin. Kuihlah kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini mengelilingi Bloodfin Nightmare. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan segera menyerang bersamaan dengan Xiaoyan yang memimpin penyerangan. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini memimpin untuk menyerang, telapak tangan berdarah segera dilesatkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan dengan segenap kekuatannya menerapkan kecepatannya hingga ke tahap yang ekstrim dan menghindari serangan tersebut. Bloodfin Nightmare pada saat ini sedikit terkejut dan menyadari bahwa serangan Xiaoyan ini adalah serangan palsu. Di tengah-tengah Bloodfin Nightmare yang tertegun, bayangan samar segera bertiup ke sisinya seperti embusan angin yang kuat. Bersamaan dengan itu, bayangan pedang biru muda segera menembus leher dari Bloodfin Nightmare. Alasan mengapa Xiaoyan merencanakan serangan diam-diam ke leher dari Bloodfin Nightmare ini adalah karena Bloodfin Nightmare tidak memadatkan armor simbol ketika lolos dari penyempurnaan Xiaoyan sebelumnya. Selain itu, mengapa Feng Feng yang pada saat ini menyerang dan bukan Ziying adalah karena pedang patah Feng Feng adalah senjata ajaib. Pada akhirnya di tengah-tengah lesatan pedang Feng Feng ini, Bloodfin Nightmare hanya bisa melesatkan telapak tangannya untuk memblokir serangan tersebut. Sementara itu, Feng Feng tidak punya pilihan lain selain menusuk telapak tangan Bloodfin Nightmare dengan bilah pedangnya dan mundur. Setelah serangan ini, telapak dari Bloodfin Nightmare segera menyempurkan kabut darah. Raungan yang dipenuhi dengan marah pada saat ini segera terdengar di telinga semua orang. Bersamaan dengan itu, pada saat ini ia benar-benar esmoni dan segera melesat ke arah Feng Feng yang bergegas mundur. Kecepatan dari Bloodfin Nightmare pada saat ini benar-benar sangat cepat hingga dalam sekejap mata ia pada saat ini sudah berada di hadapan Feng Feng. Tetapi ketika ia hendak melesatkan serangan, ia pada saat ini tiba-tiba merasakan sesuatu. Pada saat ini, ia menoleh ke kiri dan menyadari ada banyak cambuk yang melesat ke arahnya. Ia pun segera melesatkan sembilan tengkorak untuk berhadapan dengan cambuk-cambuk ini. Meskipun beberapa cambuk pada saat ini berhasil dihalau oleh sembilan tengkorak, hal yang tidak disadari oleh Bloodfin Nightmare adalah ada satu cambuk yang merupakan cambuk asli yang pada saat ini menempel di tubuhnya. Bersamaan dengan itu, cambuk tulang darah milik King Moor tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyala-nyala. Semua orang pada saat ini bisa melihat aliran energi merah darah yang terus mengalir dari tengkorak ke darah cambuk tulang. Semua orang pada saat ini benar-benar tercengang dan bertanya-tanya apakah tulang darah ini bisa menyerap energi berdarah? Bukankah energi tulang punggung berdarah ini sudah jenuh dan tidak bisa menyerap apa-apa lagi? Semua orang pada saat ini benar-benar tidak mengetahui efek dari cambuk tulang berdarah milik King Moor. Setelah cambuk King Moor ini bergabung dengan inti dari hantu tulang busuk Phoenix sebelumnya, cambuk tulang ini memang telah jenuh setelah menyerap banyak energi. Tetapi ketika ia bertemu dengan energi yang lebih tinggi dari hantu tulang Phoenix maka ia akan menyerap energi tersebut. Pada saat ini tentu saja tingkatan dari Bloodfin Nightmare lebih tinggi dari monster tulang Phoenix sebelumnya. Oleh karena itu pada saat ini cambuk darah benar-benar menyerap banyak energi dari Bloodfin Nightmare. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Bloodfin Nightmare benar-benar merasa sangat cemas. Pada saat ini ia berusaha menghancurkan cambuk yang dilesatkan oleh King Moor ini dengan sembilan tengkorak yang ia miliki. Tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba pada saat ini cambuk dari King Moor benar-benar tidak bisa lepas. Selain itu ia menyadari bahwa kemampuan penyerapan dari cambuk tulang darah ini semakin lama semakin banyak. Pada saat ini Bloodfin Nightmare benar-benar tidak bisa melawan dan hanya bisa memutuskan untuk mundur. Di sisi lain bagaimana mungkin semua orang akan melepaskan kesempatan yang seperti ini? Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan tubuhnya dan bergegas ke arah Bloodfin Nightmare. Doki berwarna merah darah segera keluar dari tubuhnya dan api surgawi berubah menjadi seberkas cahaya darah dan menebas ke arah Bloodfin Nightmare. Pada saat ini Bloodfin Nightmare benar-benar menjadi semakin lemah di bawah penyerapan dari cambuk milik King Moor. Terlebih lagi pada saat ini satu tangannya tidak bisa digunakan setelah terkena tusukan dari Feng Feng. Akhirnya ia hanya bisa melesatkan telapak tangan satunya untuk memblokir serangan dari Xiaoyan. Banturan keras pun segera terjadi dengan cahaya berdarah yang meledak ke segala arah. Bloodfin Nightmare tidak seperti dulu lagi dengan kekuatan yang pada saat ini benar-benar telah melemah. Ia pun segera terbang mundur tetapi pada saat ini ia segera menstabilkan tubuhnya dan berusaha untuk melarikan diri. Tetapi pada saat yang bersamaan sosok Feng Feng pada saat ini segera melintas di hadapan Bloodfin Nightmare. Ia segera melesatkan keterampilan bertarung uniknya setelah ia mempelajari teknik Fedang Feng Shen. Menyadari hal tersebut pada saat ini Bloodfin Nightmare segera melesatkan kebut berdarah yang dirubah menjadi panah. Benturan kedua segera terjadi tetapi pada saat ini Bloodfin Nightmare benar-benar terkejut. Panah yang dilesatkan olehnya benar-benar berhasil memotong bayangan pedang yang sangat banyak dari Feng Feng. Tetapi setelah bayangan pedang ini terpotong bilahnya malah menjadi semakin banyak. Selain itu kekuatan dari serangan ini benar-benar tidak berkurang. Pada akhirnya Bloodfin Nightmare pada saat ini hanya bisa membentuk perisai dan benturan keras kembali terjadi. Bloodfin Nightmare pada saat ini benar-benar menjadi semakin lemah di bawah benturan diantara Xiaoyan dan Feng Feng. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menyadari bahwa Bloodfin Nightmare ini tidak memiliki tubuh asli. Tubuhnya pada saat ini hanya terbentuk dari kabut berdarah. Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini ia menggunakan kekuatan spiritual untuk membentuk tubuh fisik. Dengan kata lain jika kekuatan spiritualnya dihancurkan pada saat ini maka tubuh fisiknya juga akan hancur. Memikirkan hal ini mata Xiaoyan pun berbinar dan Xiaoyan pada saat ini tidak membuang-buang waktu. Xiaoyan segera melesat ke arah Bloodfin Nightmare dan Xiaoyan segera mengeluarkan keterampilan bertarung spiritual. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan keterampilan penggiling jiwa sekaligus dengan pedang hati. Dua piringan berwarna hitam dan putih yang saling berlawanan segera muncul dari langit. Piringan ini segera menghantam ke arah Bloodfin Nightmare dan bersamaan dengan itu pedang hati dari kening Xiaoyan segera dilesatkan ke arah Bloodfin Nightmare. Sementara itu di sisi lain Bloodfin Nightmare menyadari bahwa serangan spiritual dari Xiaoyan ini benar-benar gila. Mau tidak mau dengan kekuatannya yang pada saat ini lemah ia segera mengeluarkan seluruh kekuatan spiritualnya. Pada saat ini ia menyipitkan matanya ke arah Xiaoyan dan menyadari Xiaoyan telah mengetahui sesuatu. Pada akhirnya kekuatan spiritualnya pun segera memblokir serangan penggiling jiwa yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Meskipun berhasil dihadapi tetapi pada saat ini kekuatan spiritual dari Bloodfin Nightmare telah jauh berkurang. Bersamaan dengan itu Bloodfin Nightmare pada saat ini seketika terdiam tegang dan ia baru menyadari sesuatu. Ia benar-benar tidak memperhatikan serangan pedang hati dari Xiaoyan. Pada saat ini lautan kesadaran spiritualnya benar-benar dijajah oleh serangan spiritual dari Xiaoyan. Bersamaan dengan itu tubuh fisik dari Bloodfin Nightmare pada saat ini menjadi semakin transparan. Bloodfin Nightmare pada saat ini hanya bisa terdiam menatap ke arah semua orang. Di bawah resapan energi dari cambuk King Mu'er dan serangan spiritual dari Xiaoyan. Kekuatannya benar-benar menjadi semakin lemah dan ia benar-benar tidak bisa bertindak. Pada saat ini ia hanya meraung dan bahkan raungannya pada saat ini benar-benar tidak mengeluarkan suara. Pada akhirnya tubuh fisik dari Bloodfin Nightmare segera menghilang dan hanya menampilkan sebuah tiang berwarna merah darah. King Mu'er pun segera menangkap tiang kristal berwarna merah darah ini. Kelompok Xiaoyan pada saat ini menghela nafas lega setelah menyadari tampaknya monster ini benar-benar telah berhasil mereka tangani. Semua orang memiliki senyum gembira di wajah mereka karena ini adalah pertama kalinya bagi semua orang membunuh monster tahap awal bintang 8 Dodi. Ini juga pertama kalinya bagi mereka memanen inti sihir bintang 8 Dodi yang asli. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka pada saat ini tidak bersemangat? Pada akhirnya Xiaoyan segera mengambil inti sihir ini dari King Mu'er dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu Xiaoyan melihat ke arah cambuk tulang di tangan King Mu'er dan bergumam bahwa semua ini berkat cambuk King Mu'er. Semua orang seketika mengangguk menyadari apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar. Semua orang pada akhirnya menatap ke arah King Mu'er dengan penuh keheranan di mata masing-masing. Mereka pada saat ini menatap ke arah cambuk King Mu'er yang terlihat semakin mengkilap. Semua orang juga merasa bingung mengapa cambuk tulang berdarah ini memiliki perubahan seperti itu. Sementara itu King Mu'er pada saat ini merasa sedikit gugup ketika semua orang memandang ke arahnya. King Mu'er pun segera bertanya mengapa semua orang pada saat ini menatap ke arah King Mu'er dengan cara seperti ini. Menanggapi pertanyaan tersebut Xiaoyan pun segera berkata hal itu dikarenakan King Mu'er adalah pemilik cambuk ini. Bagaimana jika King Mu'er pada saat ini segera mencoba untuk berkomunikasi dengan senjata psikis seperti ini? Mungkin dengan begitu maka King Mu'er akan mendapatkan informasi dari benda ini. Mendengar hal tersebut King Mu'er pada saat ini setengah percaya dan King Mu'er segera mencoba melakukan hal tersebut. King Mu'er menenggelamkan pikirannya ke dalam cambuk tulang darah dan dengan hati-hati merasakan perubahan pada cambuk tulang darah. Setelah beberapa saat mulut merah kecil King Mu'er terbuka menjadi bentuk O. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah ada sebuah petunjuk. King Mu'er segera menatap ke arah semua orang yang pada saat ini penuh rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat King Mu'er pun menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kelapanya. King Mu'er pun segera berkata dengan sedikit geluhan siapa yang bilang mereka bisa berkomunikasi dengan benda ini. Namun meskipun tidak dapat berkomunikasi dengan King Mu'er, King Mu'er sebelumnya bisa merasakan urgensi dari benda ini. Tetapi King Mu'er pada saat ini benar-benar bingung bagaimana cara menggambarkannya. Tetapi King Mu'er memiliki perasaan yang sangat mirip dengan perasaan api dan phoenix. King Mu'er merasa sepertinya ini adalah tulang phoenix dari darah yang sangat murni. Mendengar sedikit penjelasan dari King Mu'er ini semua orang benar-benar terkejut tak percaya. Semua orang pada saat ini hanya bisa mengelah nafas karena King Mu'er tampaknya telah mendapatkan harta yang sangat bagus. Pada akhirnya semua orang segera mengucapkan selamat kepada King Mu'er atas perolehan ini. King Mu'er juga merasa sangat gembira sambil menatap ke arah cambuk yang pada saat ini berada di tangannya. Pada akhirnya setelah pertempuran ini kelompok Xiaoyan memutuskan untuk beristri jahat sejenak. Setelah doki semua orang kembali pulih ke kondisi puncaknya mereka pun kembali memutuskan untuk memulai perjalanan. Pada saat ini kelompok Xiaoyan telah berada di sebuah pulau tandus tanpa rumputan. Setelah sedikit berjalan kelompok Xiaoyan kembali melihat dua batu besar yang saling berhadapan. Mereka segera menyadari bahwa sudah waktunya untuk pergi ke tujuan langkah keempat. Mereka segera berjalan menuju dua batu besar dengan perasaan yang akrab. Adegan sebelumnya kembali terulang kepada mereka dan mereka benar-benar diteleportasi ke tempat lain. Tetapi ketika mereka keluar dari kegelapan dan membuka matanya. Mereka benar-benar terkejut karena tempat mereka pada saat ini adalah pulau yang sebelumnya tanpa rumputan. Semua orang pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang mereka alami. Mungkinkah pada saat ini pulau ini juga diteleportasi ke tempat lain. Tetapi ketika mereka melihat sekeliling pada saat ini benar-benar gelap hingga mereka tidak bisa melihat lengan sendiri. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat gelisah menghadapi semua ketidakpastian ini. Di tengah-tengah situasi yang membuat semua orang frustasi tiba-tiba sebuah suara klik yang mengejutkan semua orang terdengar. Kelompok Xiaoyan segera memandang ke arah suara klik tersebut berasal. Pada saat yang bersamaan semua orang melihat benda gelap yang tergeletak dengan tenang di dalam sebuah bongkahan batu. Dengan kewaspadaan semua orang segera melihat apakah benda ini. Tak lama setelah itu perasaan mereka digantikan dengan keterkejutan setelah melihat ular sancaraksasa dengan tubuh merah tua. Ada sepasang sayap ungu di punggung piton raksasa yang ditutupi oleh pola. Semua orang seketika menegang sementara itu Xiaoyan segera meminta semua orang untuk jangan gugup karena ini hanyalah seonggok mayat. Meskipun kekuatan spiritual Xiaoyan telah tertahan tetapi Xiaoyan masih bisa merasakan sesuatu yang tidak jauh. Hati semua orang pada akhirnya segera menjadi semakin rileks. Namun tak lama semua orang kembali terkejut setelah mendengar banyaknya suara klik di sekitar mereka. Pada saat ini pulau yang mereka injak benar-benar gemetar dengan banyaknya bongkahan batu yang seketika retak dan mengungkapkan sesuatu. Tak lama setelah itu getaran pun segera terhenti dan banyak cahaya yang keluar dari lubang-lubang yang retak. Semua orang segera menyadari bahwa pada saat ini ada banyak mayat di sekitar mereka. Namun tak lama suara benturan besar kembali terdengar membuat semua orang semakin waspada. Kelompok Xiaoyan pun melihat ke arah sumber suara tersebut dan melihat adanya cahaya yang melonjak ke langit. Mereka memutuskan untuk mendekat tanpa mengendurkan kewaspadaan. Setelah sampai di lubang semua orang melihat ke dasar yang terlihat seperti magma yang membeku. Pada akhirnya Xiaoyan dan yang lainnya memutuskan untuk segera turun dan mencari tahu apa yang ada di dalam. Setelah sampai di bawah kelompok Xiaoyan benar-benar tercengang melihat magma yang benar-benar membeku. Tetapi pada saat ini yang membuat Xiaoyan dan kelompoknya menjadi semakin tercengang adalah bangunan yang berada di hadapan mereka. Bangunan ini tampak terlihat seperti istana tetapi ukurannya tidak sebesar istana. Kelompok Xiaoyan tanpa sadar merasa sangat gembira. Mereka pada saat ini menyadari tampaknya ini adalah reruntuhan kuno Xiaoyau. Xiaoyan dengan bersemangat segera berlari dan membuka pintu gerbang istana. Xiaoyan pada saat ini tidak menghentikan pergerakan dari Xiaoyan karena Xiaoyan telah merasakan tidak adanya bahaya. Akhirnya kelompok Xiaoyan pada saat ini segera memasuki istana dengan aula yang tidak terlalu besar. Pada saat ini mata semua orang melihat ke arah karakter yang bertuliskan rumah harta karun Xiaoyau. Tulisan karakter ini terletak di atas istana hitam yang berada di ujung alun-alun. Semua orang dengan sangat gembira segera berjalan menuju ke arah istana hitam di hadapan mereka. Namun baru saja mereka berjalan puluhan langkah. Tiba-tiba 12 pilar raksasa yang menjulang ke langit mengeluarkan ribuan sinar cahaya. Sinar cahaya ini dengan cepat terjalin menjadi bola cahaya besar di udara dan sosok terlihat terbentuk di bola cahaya. Sosok ini berjalan keluar dari bola cahaya dengan terbungkus cahaya emas yang sangat terang. Sosok itu melayang tidak jauh di hadapan kelompok Xiaoyan dan kecemerlangan tubuhnya berangsur-angsur memudar. Pada saat ini kelompok Xiaoyan bisa melihat wajah asli dari sosok yang baru saja muncul. Sosok ini adalah pria paruh baya yang tinggi dengan wajah yang sangat tegas. Sosok ini memiliki hidung mancung dengan mata yang dalam dan rambut berwarna merah panjang perurai. Semua orang memandang pria paruh baya yang baru saja muncul dengan penuh ketidakpercayaan. Pria paruh baya merah di depannya terbuat dari cahaya tetapi ia tidak berbeda dengan orang yang masih hidup. Selain itu ia juga memiliki aura yang sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Bloodfin Nightmare. Di dalam keterkejutan ini semua orang bertanya-tanya siapakah pria paruh baya merah ini? Apakah pria paruh baya ini adalah pemilik tempat harta karun ini? Tetapi kelompok Xiaoyan segera mengubur pertanyaan ini. Mereka menyadari bahwa di zaman kuno ada Dodi Bintang 9 di mana-mana. Oleh karena itu seharusnya pemilik rumah harta karun Xiaoyau ini seharusnya merupakan seorang Dodi Bintang 9. Sementara itu di sisi lain bersamaan dengan kelompok Xiaoyan yang menebak-nebak. Pria paruh baya merah ini memandang ke arah kelompok Xiaoyan dan memberikan senyum yang ramah. Semua orang merasa tersanjung dan buru-buru menyapa dengan hormat. Pria paruh baya itu pun mengangguk ringan dan melihat sekeliling ruangan emas dan menghela nafas. Ia pun segera berkata bahwa bertahun-tahun telah berlalu. Ia berpikir tidak akan ada yang menemukan tempat ini dan ia tidak menduga beberapa orang berhasil sampai ke sini. Di sisi lain pada saat ini Xiaoyan segera dengan buru-buru menjelaskan bahwa mereka telah mendapat peta dan mereka menemukan tempat ini menurut gambar yang ditunjukkan peta. Oleh karena itu jika keberadaan mereka menggaguh senior Xiaoyau maka mereka meminta maaf atas hal tersebut. Pria paruh baya ini pun terkejut sesaat mendengar kelompok Xiaoyan menyebutnya dengan sebutan senior Xiaoyau. Ia pun akhirnya segera mengelah nafas dan berkata bahwa ia bukan orang yang dimaksud oleh kelompok Xiaoyan. Ia hanyalah seorang pengikut dari senior Xiaoyau yang merupakan seorang kaisar. Ia adalah orang yang cukup beruntung telah diberikan amanat untuk menjaga tempat ini. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut mendengar penjelasan dari pria paruh baya ini. Bukankah pria paruh baya ini baru saja menyebut senior Xiaoyau dengan sebutan kaisar? Berdasarkan cerita ada banyak Dodi bintang sembilan yang memiliki kemampuan yang menakjubkan. Tetapi hanya ada sedikit orang yang mampu mendapatkan gelar kaisar di antara semua bintang sembilan Dodi. Jika begitu permasalahannya bukankah harta yang ditinggalkan oleh Dodi bintang sembilan di dalam keruntuhan kuno ini bukan hal yang binasa? Kelompok Xiaoyan pada saat ini menyadari sepertinya harta karun yang ada di sini pastilah sangat langka. Semua orang seketika merasa sangat gembira tetapi kegembiraan itu seketika pudar. Hal itu dikarenakan pria paruh baya ini mengatakan bahwa ia menjaga tempat ini atas perintah kaisar Xiaoyau. Oleh karena itu akankah pria paruh baya ini membiarkan mereka pergi ke rumah harta karun untuk mendapatkan harta karun? Di tengah-tengah pemikiran kelompok Xiaoyan ini pria paruh baya itu pada saat ini segera bercerita mengenai senior Xiaoyau. Ia berkata bahwa senior Xiaoyau benar-benar sangat luar binasa dan cemerlang. Ia memimpin banyak Dodi bintang delapan dan bintang sembilan untuk berperang melintasi benua Dodi. Tetapi tetap saja hampir seluruh pasukan musnah dalam malapetaka pada saat itu. Beruntung senior Xiaoyau berhasil selamat meskipun dengan luka serius dan bersembunyi di sini untuk membangun rumah harta karun ini. Beliau menciptakan tempat ini dengan tujuan untuk generasi mendatang. Mendengar penjelasan ini semua orang pun menghilangkan kegelisahan yang ada di hati mereka. Dengan rumah harta karun ini yang diperuntukkan bagi generasi mendatang bukankah itu berarti ada kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan harta karun ini? Sementara itu di sisi lain pria paruh baya segera lanjut mulai berbicara. Ia berkata bahwa mereka telah membuktikan kekuatan mereka dengan berada di tempat ini. Selain itu mengingat usia dari mereka hal ini benar-benar sangatlah bagus. Mendengar hal itu semua orang benar-benar terkejut. Mereka bertanya-tanya bagaimana cara Dodi kuno ini mengetahui usia mereka. Pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya bagaimana senior bisa mengetahui usia mereka. Mendengar hal itu pria paruh baya pun tersenyum dan mulai menjawab pertanyaan Xiaoyan. Ia berkata bahwa ia telah belajar teknik kecil ketika ia mengikuti senior Xiaoyau. Oleh karena itu secara kasar ia bisa menilai berapa usia seseorang telah berkultivasi. Saat berbicara pada titik ini mata pria paruh baya itu pun tertuju kepada Xiaoyan. Ia pun segera menunjuk dan memuji ke arah Xiaoyan terutama bocah ini. Hanya butuh beberapa ribu tahun latihan untuk mencapai tahap awal bintang tujuh dan itu adalah bakat yang luar binasa. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam tersipu malu setelah dipuji oleh orang yang benar-benar sangat kuat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan kegembiraannya. Xiaoyan pada akhirnya bertanya dengan ragu apakah mereka bisa memasuki rumah harta karun setelah mereka tiba di sini. Menanggapi pertanyaan ini pria paruh baya itu pun tersenyum dan menggelengkan kelapanya. Ia lanjut menjelaskan bahwa mereka harus lulus ujian dari pria paruh baya terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera bertanya dengan mendesak ujian apakah itu. Pria paruh baya itu pun berbicara dengan singkat bahwa mereka harus berhadapan dengan dirinya. Mendengar hal itu semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam. Meskipun mereka memiliki rekor telah mengalahkan monster tahap akhir bintang tujuh bahkan hingga ke tahap awal bintang delapan dodi. Tampaknya untuk berhadapan dengan penjaga dari rumah harta karun Xiaoyan ini adalah hal yang sulit. Dengan diperintahkan menjaga tempat oleh dodi bintang sembilan bukankah itu berarti orang ini memiliki kekuatan luar binasa? Tetapi pada saat ini mereka benar-benar telah mencapai titik yang mereka inginkan. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka pada saat ini memutuskan mundur? Akhirnya Xiaoyan pun segera menangkupkan tinjunya dan mulai berbicara kepada pria paruh baya. Xiaoyan berkata karena itu permasalahannya maka yang terbaik pada saat ini mereka harus mematuhi perintah dan mulai bertarung. Pria paruh baya itu pun segera melihat penampilan Xiaoyan di matanya dan penilaiannya terhadap Xiaoyan sedikit lebih tinggi. Setelah itu cahaya lembut segera keluar dari tubuhnya dan menyelimuti tubuh dari pria paruh baya. Setelah itu pria paruh baya pun menggenggam tangannya dan bersamaan dengan itu sebuah pedang batu giyok seterang bulan segera muncul. Pedang batu giyok ini memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan lebar seukuran 4 jari. Sementara itu di sisi lain Feng Feng pada saat ini segera menebas ke depan dengan pedang patah miliknya. Dua bilah angin segera melengkung dengan tajam terbang ke arah pria paruh baya. Pria paruh baya itu pun tampak acu-tacu dan ia hanya melesatkan pedangnya ke arah serangan dari Feng Feng. Tanpa gerakan yang mewah lesatan pedang dari pria paruh baya ini berhasil menghancurkan kedua bilah yang dilesatkan Feng Feng. Sementara itu Feng Feng pada saat ini kembali melesatkan serangan dengan lusinan pedang kecil yang dilesatkan. Bersamaan dengan serangan ini alun-alun pun segera diisi dengan aliran udara yang sangat kacau. Pedang angin Feng Feng ini pun segera terjatuh dari langit seperti hujan pedang dan menebas ke arah pria paruh baya. Di sisi lain pria paruh baya pun segera melihat pemandangan ini dengan takjub. Pada akhirnya ia menyadari bagaimana tim beranggotakan tujuh orang ini bisa menerobos ke sini. Ia pun sedikit bersemangat dan segera melesatkan cahaya keemasan ke arah serangan Feng Feng. Perisai keemasan seketika terbentuk dan benturan segera terjadi dengan banyaknya pedang yang dilesatkan oleh Feng Feng. Bersamaan dengan serangan ini yang menghantam perisai sosok Longyi juga segera menyerang pria paruh baya di hadapannya. Petir keemasan ditembakkan ke arah pria paruh baya yang pada saat ini masih belum bergerak. Dengan satu jarinya ia mengirinkan seberkas cahaya dan meledakannya ke arah Longyi. Gelombang kejut Doki yang keras segera menyapu alun-alun dan retakan pada saat ini segera menyebar di tanah. Setelah benturan ini terjadi, sosok Longyi seketika terhuyung mundur belasan langkah. Saat ia menstabilkan pijakannya, wajah Longyi pada saat ini benar-benar terlihat pucat. Di sisi lain, pria paruh baya segera berkata bahwa pertahanannya cukup bagus. Setelah ia mengucapkan perkataan ini, ia pun sekali lagi menebaskan pedangnya ke arah Longyi. Pada saat ini pria paruh baya tidak berniat untuk melukai Longyi dengan parah. Tujuannya adalah untuk melihat kerjasama di antara kelompok Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan yang pada saat ini melihat serangan yang melesat ke arah Longyi segera melesat. Xiaoyan segera berdiri di depan Longyi dan melesatkan api suragawi yang bertabrakan dengan cahaya yang dilesatkan oleh pria paruh baya. Ledakan keras kembali terjadi dengan Xiaoyan yang pada saat ini mundur beberapa langkah. Sementara itu di sisi lain, pria paruh baya ini hanya terhuyung selangkah sebelum akhirnya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Tanpa basa-basi lagi, pria paruh baya ini segera melesatkan beberapa serangan ke arah Xiaoyan dan King Mu'er. Setelah itu ia berputar dan kembali melakukan serangan untuk mendorong tombak yang dilesatkan oleh Nan Er, Ming, dan Padang Ziying. Pada saat ini kelompok Xiaoyan bekerja sama dengan kekuatan masing-masing untuk berhadapan dengan pria paruh baya. Pengalaman tempur dari pria paruh baya ini benar-benar sangat canggih dan ia pada saat ini benar-benar tidak terlihat kewalahan. Terima kasih sudah menonton!